assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Mamo Auto Channel kali ini saya ada di ini ya di kendaraan Innova Zenix tipe V ini ada apa ya temen yang nanya itu kadang-kadang muncul ini ya apa tuh semacam reminder di audio terus ini kenapa ya gitu itu muncul itu kenapa karena dia padahal sebelumnya habis service itu dia belum di setting pengaturan reminder servicenya di audionya jadi kalau kita nih habis service atau ganti oli atau ini jangan lupa untuk di setting remender servicenya ya di audio head unit ini caranya seperti apa setting remender servicenya tetap setuju disini aja ya jangan sampai terlewatkan infonya caranya seperti ini ya kita pertama kunci kontak on terus audio nyala ya kita masuk ke pengaturan atau setting terus udah masuk kita pilih suara atau sound dah ada masuk kita pilih equalizer klik ya masuk kita langsung pilih cari yes pilihan yes kita tekan dan tahan ya sampai dia berubah Hai tekan terus sampai tahan berubah ya nah ini udah masuk sini ya ini ada beberapa ini ya pengaturan ya ini perstatusnya ada parking brake pvm-nya ada juga radar nah ini untuk pengaturan-pengaturannya di sini nah terus kita pilih service reminder ya ini kita klik service reminder nah terus kita setting dah tanggalnya ya misalnya hari ini kita service nah kita setting balik lagi service berikutnya berapa 6 bulan 3 bulan kalau kita setting coba kita setting 6 bulan ya berarti 6 bulan kedepan bulan apa kita pilih terus tanggalnya misal tanggal sekarang service tanggal berapa try selesai akhirnya kita samainya tanggalnya tahunnya juga dalam setahun ini sesuaikan tahunnya nah ini time ratenya ini apa ini untuk ini ya reminder mau 7 hari sebelum tanggal ini atau berapa hari nah ini kita bisa setting ya kita bisa setting ya dari 10 14 hari sebelumnya ini atau ya ini satu satu hari sebelumnya atau kalau yang ini maksimal sampai 14 hari sebelumnya ya jadi sebelum tanggal ini kita bisa setting mau setting berapa hari sih 7 hari 6 hari atau lima hari nah itu kita setting sendiri selalu kita atur bulannya tanggalnya tanggalnya dan hari muncul notif ininya remandernya aku sudah sesuai kita langsung klik simpan Hai adik simpan hantu nanti udah otomatis sudah selesai tutup cara setting service reminder di inovacenic nah terus ini ah notifnya mau dimunculin atau enggak memberikan waktu service ini kalau mau dimunculin kita centang kalau enggak munculin kita klik di kosongkan kita centang aja ya udah selesai setting kita back kembali udah seperti ini jadi simpel ya cara setting service reminder di inovacenic tipe V nah ini untuk tipe V ke atas ya tipe V itu ada service mandernya tapi kalau yang tipe G itu belum ada jadi ini ya cara setting service reminder di kedara inovacenic tipe V atau Q jadi teman-teman teknisi ya habis service jangan lupa setting di head unitnya supaya untuk sebagai reminder ke customer pelanggan jadi dia biar servisnya enggak kelewat kena itu aja ya sharing dari saya mengenai pengaturan servis reminder di inovacenic Hai terus jangan lupa ya untuk yang untuk subscribe like comment channel ini supaya saya semangat terus untuk share-share info yang bermanfaat bagi teman-teman semua Oke sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu hai 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 hai